Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tip atau mungkin video tips gitu ya, gak tau juga sih ya apakah bakal jadi video tip aja atau video tip yang banyak jadi tips gitu ya. Dan intinya di video kali ini saya ingin memberikan cara bagaimana kalian mempermudah dalam editing gitu, jadi biar mempermudah dan mempercepat juga, jadi biar tambah produktif gitu. Dan mungkin kalau kalian ngeditnya agak sedikit kesusahan kalau misalnya kalian nge-cut-cut gitu kan, karena ya kalau video vlog itu biasanya juga ada yang di-cut-cut juga sih ya, kayak daily vlog mungkin, biar lebih cepat juga. Nah cuman biar lebih cepat gimana gitu, jadi antara misalnya satu footage kan, jadi footage-nya ini misalnya dibagi ke beberapa bagian gitu ya, jadi ada mungkin jadi tiga bagian gitu. Nah bagaimana dari bagian ke satu sama bagian ke dua atau mungkin yang habis di-cut itu begitu ditempelin itu gak cross gitu, atau mungkin gak bikin cross effect gitu, atau mungkin cross transition gitu. Nah yang ini contohnya kayak gini gitu ya, jadi ini saya menggunakan snapping tool, jadi snapping tool ini begitu nempel itu langsung nempel gitu, jadi gimana ya jelasinnya gitu. Jadi antara ending footage ke satu sama awalan dari footage ke dua itu begitu nempel itu gak akan nge-cross gitu, kecuali mungkin kalau kalian tekan lebih dalam gitu, contohnya kayak gini, nanti bakal jadi cross. Nah bedanya kalau kalian pakai snapping tool kayak gitu, dan kalau gak pakai snapping tool, ini begitu digeser gitu doang, ini gak akan ada efek diem kayak gini, walaupun ada juga sih ya. Cuma kalau kalian dekat kayak gini bisa gitu ya, bisa langsung kayak snapping tool, atau mungkin kayak ada efek snapnya, tapi kalau kalian misalnya kayak dari jauh gini, ini susah banget pak, ya tuh kayak begini. Jadi ini gak terkenali gitu, jadi agak ribet aja kalau kalian misalnya harus nge-zoom gitu ya, sampai kecil banget gitu, dan kalian geserin gitu, jujur menurut saya agak ribet. Kalau kalian mau sih, kalian tinggal pakai snapping tool, sangat-sangat mempermudah gitu, kalian cukup gitu kan. Nah cukup kayak gitu, udah gitu, nanti bakal jadi nempel, dan ujung ke ujungnya nanti bakal jadi satu gitu ya. Dan ini yang saya gunakan kalau saya untuk mengedit video tutorial. Dan mungkin ke tip yang kedua gitu, mungkin kayaknya cuma dua tip gitu, jadi tips ya, tapi asidannya masih tips lah ya. Jadi kalian bisa menurunkan kualitas dari preview-nya gitu, kalian bisa menurunkan ke, mungkin ke draft dan ke quarter. Nah ini tujuannya adalah biar kalian itu saat melihat videonya itu tidak jadi nge-lag. Nah tujuannya dari menurunkan kualitas preview-nya adalah agak kalian bisa dengan mudah melihat transisi yang baru kalian bikin. Walaupun memang jujur, kalau misalnya kalian kayak tutorial kayak gini kan harus melihat kan apa yang diklik, apa yang harus dibuang dari videonya gitu, apa yang salah dari tutorialnya mungkin kalau kayak saya. Nah itu kan harus ngelihat kan, kalau misalnya di draft kayak gini, ini nggak akan kelihatan gitu, ini ancur begini nggak kelihatan gitu. Jadi kalian bisa ganti ke preview untuk kalian misalnya mau ngelihat gitu ya, misalnya ngelihat sesuatu yang penting, yang harus penting dilihat. Kalau transisi, kayak misalnya transisi kayak saya disini gitu ya, kayak disini nih, untuk transisi dari video ending-nya ke kartu untuk YouTube ya, misalnya kayak gitu. Bye-bye. Nah itu kan nggak kelihatan kan, mungkin karena berat juga mungkin ya, karena sambil rekam. Nah contohnya kayak gitu, mungkin biar bisa dilihat gitu. Nah kalau kalian pilih yang best terus full, itu kadang-kadang nggak muncul transisinya, jadi kalian nggak bisa melihat gitu apakah transisinya udah bagus atau belum. Nah kalau kalian mau untuk melihat yang bukan transisi gitu ya, kayak misalnya kayak tutorial gitu ya, kalian bisa ke preview dan full. Jangan kalian pakai yang best terus full, karena entah kenapa gitu ya untuk yang best ini full itu nge-lag gitu. Padahal sama yang preview terus full itu menurut saya sih kayaknya nggak jauh-jauh banget sih ya untuk kualitasnya gitu. Cuman ya nggak ini aja sih, nggak lancar aja untuk yang best gitu, tapi untuk yang preview nggak ada masalah sama sekali. Jujur, walaupun laptop saya nggak bagus-bagus amat sih ya, masih mid-end ya kalau untuk sekarang gitu. Jadi ya masih bagus-bagus aja sih ya untuk yang preview. Jadi kalian kalau untuk melihat apa yang harus dilihat gitu, kalian harus pakai yang preview. Atau mungkin kalau misalnya masih yang preview full masih nge-lag, kalian bisa preview terus ke half gitu. Dan masih kelihatan juga sih ya. Dan saya saranin sih kalian pakai monitor kedua, atau mungkin kalian bisa klik yang di sini gitu ya untuk video preview gitu di external monitor. Atau mungkin kalau kalian ngeditnya di laptop dengan satu layar atau mungkin satu monitor, kalian bisa langsung klik. Tapi kalian nggak bisa ngedit kayak begini gitu, jadi kalian nggak bisa milih timeline kayak begini. Itu adalah kekurangannya. Dan mungkin itu dia sih untuk video tipsnya mungkin ya, atau mungkin tip gitu, nggak tahu juga. Dan untuk ininya sih kalian bisa melihat juga di sini saya menggunakan yang ini gitu ya untuk kursornya gitu. Saya bukan pakai shuffle tool, atau mungkin slip, atau apapun. Saya pakai normal, normal edit tool. Dan di sini untuk snapping-nya saya on gitu, jadi saya biar lebih mudah aja. Kalau misalnya ini kan kalian nggak harus di-zoom gitu kan, setiap ada cut di-zoom gitu kan. Dan jujur menurut saya itu ribet banget kalau kayak gitu, apalagi kalau misalnya cut-nya banyak gitu ya. Kalau satu video ini, satu video tutorial ya, saya kadang-kadang kurang dari 10 cut. Kalau mungkin saya bener gitu ya ngomongnya, kadang-kadang saya juga blepotan gitu ya. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video tipsnya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax